Intro Alhamdulillah kami bisa meraih poin penuh dalam pertandingan sore hari ini melawan Osipura ya di saat pada menit ke 37 babak pertama kami harus kehilangan satu pemain jadi artinya kami hanya bermain dengan 10 orang sampai akhir pertandingan yang jelas kami pelatih sangat memberikan appreciate kepada tim, kepada pemain-pemain yang sudah berjuang luar biasa ya mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kami, menjadi ciri khasnya Persela yang memang dari awal saya kedatangan ke tim ini bahwa saya ingin mengenangkan jiwa militan semua ke tim ini terima kasih terutama di dalam hal defending, saya cukup puas dengan kinerja dunia dari awal persiapan kita membangun organisasi pertahanan terima kasih si kalau dibilang puas, saya mungkin belum terlalu puas karena ada eksekusi dalam finishing touch itu masih terasa lemah, jadi seperti yang teman-teman media juga lihat tadi di menit terakhir kita juga punya kita punya peluang yang cukup besar peluang untuk bisa menciptakan gol tapi kembali lagi-lagi kita gagal ya di dalam melakukan eksekusi peluang untuk menjadi guru jadi ini PR buat kami, kedepannya mudah-mudahan kami bisa memperbaiki ini dan tim ini bisa lebih terima kasih sebuah aksi langit aktif bergerak di lini kedua bagi Persipura Jayapura sepak yang carak cawnya dilepaskan tidak mengganggu bagi pejabat gawang Duitus aksi dari Gunansar Mandoen mencari space bagi dirinya untuk mengerik gawang tadi sebuah sepakan yang melenceng jelas sebuah hasil yang kita pasti sangat kecewa ya sangat kecewa karena harapan kita kita bisa dapat ini dari penuh ya kita melihat bagaimana prosesnya lawan bermain sudah jauh betah dengan apa yang kita sudah memprediksi tapi masih tetap ada kecolongan kita bisa kebobolan satu gol terus yang lebih fatal lagi kita sudah mengfatkan ya kelebihan pemain yang kita punya di lapangan pasti itu membuat rasa kecewa lebih besar lagi tapi bagaimanapun juga dalam sebuah perjalanan itu ada dua pilihan ya perjalanan yang mulus atau perjalanan penuh di adiknya ya sekarang ini sementara ini kita berjalan dengan ring tangan-ring tangan tapi saya punya keyakinan tim ini dengan beberapa pengalaman yang kita akan dapat ini kita akan mencari sebuah tim yang dibuat lagi kita jaringan salah satu situasi yang seperti direct play dari lawan untuk menjadi salah satu hasil dari analisa kita dalam beberapa kali persisial bermain ternyata beberapa lawan lawan Tesebayang maupun Semarang mereka punya situasi direct play yang cukup berbahaya sehingga kita sudah ya berusaha nantisipasi situasi dengan pemain balapan kita siap nantisipasi sebaliknya kita tetap di colongan terus yang kedua seharusnya kita lebih banyak mengucapkan situasi jalanan spekulasi ya dari second line tapi kita mau selalu dengan satu dua sentuhan masuk dari pertahanan lawan sampai kotak yang mati saya rasa tadi yang kurang yang dari kita itu sebuah jalanan spekulasi dari jarak jauh maupun lebih banyak jadi kita sudah mampu melakukan itu dengan baik karena saya itu yang menjadi penyebabnya justru pada gelandang versi pura sejauh ini yang tampil lebih menekan dan terdapatkan peluang untuk meliriki jawang dari buikus dua upaya dari bulansar ada upaya di ya mungkin dari saya tadi kita belum beruntung ya sudah bekerja maksimal mungkin tapi kita kurang memanfaatkan lebih pemain tadi di kurang ada belum sempat terbuka mungkin kami harus fokus di latihan lagi apa yang berikan dalam materi latihan mungkin kami harus bisa menjalankan hari ini dia mampu menggetarkan jalan dari Sriwijaya ini dia aksi dari Nelson Alom dengan low back lift tadi hampir saja merebat walaupun tidak di dalam lapangan untuk memberikan dukungan bagi para pemain dan kali ini peluang bagi persela terlepas dan oh tipis saja di sisi kiri gawang tadi pemain berfikirlah pemirsa akhir dari laga di stadion selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati